Ayat yang ke-12 Sesungguhnya kami Ini jin-jin ini Telah menduga Bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri Dari kekuasaan Allah Di bumi ini Dan tidak pula kami dapat lari Melepaskan diri darinya Ini juga sama Jin muslim yang sedang berdakwah Mengingatkan kaumnya Jin yang belum beriman Apa yang mereka ingatkan Kita ini tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Ya Baik di langit maupun di bumi Ya Karena Sudah terbukti Kalau di langit saja Kita tidak bisa selamat Dari panah-panah api itu Terlebih lagi Di bumi Mereka tidak bisa lagi lari dari kekuasaan Allah Gitu ya Nah Jadi Ini isyarat Bahwa Kalau mereka Tidak juga beriman Maka mereka tidak akan bisa selamat dari azab Allah Tidak akan bisa selamat dari siksaan neraka jahannam Ya Kalau di bumi saja mereka tidak bisa selamat Ya terlebih lagi nanti di akhirat Nah jadi Ini juga metode dakwah Yang digunakan oleh jin muslim tersebut Jadi memanfaatkan Kondisi yang sedang dihadapi Lihat nih Dulu kalian dengan mudahnya Mencuri berita Dari langit Tapi sekarang coba Berisiko kalian terkena panah-panah itu Dan kalian tahu sendiri akibatnya Terbakar kalian Binasa kalian dengannya Ini baru di dunia Gimana lagi nanti di akhirat Ada azab yang lebih pedih dari ini Makanya beriman lah kalian Begitu ya Nah itu kan biasanya lebih menyentuh ya Lebih menyentuh Oh iya Siapa yang coba Menggerakkan Siapa yang menggerakkan Percikan-percikan api dari bintang itu Mengenai kita Ya penciptanya lah Allah subhanahu wa ta'ala Begitu